Halo Indomax, Indomagazines, disini panas, disana panas, dimana-mana hatiku panas. Nah, berkejolak lagi kali ini hubungan antar saudara kembar duo Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan yang akhirnya putus di tengah jalan. Kali ini ceritanya Korea Utara ngambek dengan Korea Selatan nih bos, sampai-sampai memutus hubungan dengan saudara kembarnya sendiri, yaitu Korea Selatan. Hmm, ternyata bisa juga ya, sekelas negara ngambek, admin kirain cuma bucin doang yang suka ngambek. Oke lah, kita lanjut lagi beritanya. Jadi nampaknya Korea Utara pun sudah tak tahan lagi. Sakit hati akibat ulah nakal para aktivis anti Pyongyang yang berada di negara kembarannya, yaitu Korea Selatan. Bagaimana tidak? Menurut beberapa sumber berita yaitu CNBC Indonesia.com dan juga Pikiran Rakyat.com, mengatakan bahwa aktivis anti pemerintah Korut yang berada di Korsel terus mengirimkan selebaran anti pemerintahan Kim Jong Un, yang tanpa henti, terus-menerus menembus perbatasan demilitarisasi. Tak pelak, hal ini pun pastinya membuat hati Kim Jong Un menjadi panas bos. Nah, sebelumnya pada pekan lalu, Korea Utara pun memang telah mengancam akan melakukan hal ini. Bahkan, adik perempuan Kim Jong Un yakni Kim Yo Jong juga mengancam akan membatalkan semua perjanjian yang telah ditandatangani dengan pihak Korea Selatan. Kecuali jika Korea Selatan mampu menghentikan pengiriman selebaran oleh para aktivis-aktivis bandel tersebut. Namun pada akhirnya, Korsel pun sepertinya tak mampu bos menghentikan tindakan-tindakan nakal para aktivis tersebut, sehingga Korea Utara pun benar-benar jadi ngambek. Hubungan mereka akhirnya terputus dalam banyak hal, yaitu mencakup militer, persidangan termasuk jaringan komunikasi antara pemerintah pusat Korea Utara dengan kantor kepresidenan Korea Selatan, yaitu Blue House atau Rumah Biru. Hmm, Rumah Biru? Kalau kata rumahnya diganti dengan kata film, jadi apa yuk? Coba bos. Nggak-ngak, intermezzo aja. Kita lanjut. Nah, aturan pemutusan hubungan antar dua saudara kembar ini pun telah diberlakukan pada hari ini tanggal 9 Juni 2020, pada pukul 12 siang hari waktu setempat. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimanakah selebaran-selebaran ini dapat sampai ke wilayah Korea Utara ya bos? Ternyata mereka menggunakan balon-balon yang biasanya membawa pamflet, yang isinya mengutuk rezim yang tertutup pelanggaran hak asasi manusia dan kepemimpinan Kim Jong-un, dengan mempromosikan demokrasi dan kapitalisme, serta tongkat memori USB dan uang kertas sebesar 1 dolar, untuk mendorong penduduk Korea Utara agar mengambilnya bos. Wah, wah, wah. Gawat nih. Kalau Korea Utara ngambek, bisa-bisa kembang apinya Kim Jong-un terbang-terbang lagi bos. Kita lihat aja, apakah kembang api alias rudal-rudal Kim Jong-un akan terbang-terbang lagi seperti kemarin? Kita nantikan berita selanjutnya ya. Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santui terus bos. Terima kasih.